Kekerasan sosial Kekerasan sosial Di sini saya diminta untuk berbicara tentang kesehatan mental dan perundungan. Perundungan di sini lebih seringnya mungkin didengar oleh Bapak-Ibu adalah berupa bullying atau kekerasan-kekerasan fisik maupun mental yang sering kita temui, baik langsung di depan kita, maupun kita dengar, maupun berita. Tapi hari ini kita akan fokus membahas tentang perlindungan itu sendiri. Kalau dari data ini, Bapak-Ibu, ini data dari pergerakan jumlah data kasus perlindungan anak dari KPAI mengenai tentang kekerasan atau kasus-kasus yang terjadi pada anak. Nah, kalau dilihat dari tahun 2011 sampai dengan 2020, ini Bapak naik terus. Walaupun di antara 2019 ini sempat turun, tetapi turunnya ini jumlah kasusnya turun, tetapi ada peningkatan dalam kasus perlindungan, dalam kasus bullying, terutama yang terjadi di sekolah. Kenapa ini data saya perlu informasinya? Karena saya rasa Bapak-Ibu perlu mengetahui faktanya. Kalau ternyata benar ada data-data yang apa, ada terjadi peristiwa-peristiwa yang sering kita dengar di TV, dengar di radio, ataupun media masa lainnya. Artinya kita nggak bisa diremehkan dengan adanya kasus-kasus ini. Nah, kalau dilihat 4.734 kasus ini, dalam 5 tahun terakhir, berdasarkan laporan dari KPAI lagi, jumlah korban pelaku pelanggan hak asasi terhadap anak itu mencapai 23.261 orang. Dengan itu berupa pelaku maupun korban, dan lebih dinominasi oleh laki-laki. Jadi, pelaku perlindungan, kekerasan pada anak maupun korban lebih banyak terjadi pada anak laki-laki. Tetapi kalau kita lihat, perempuan juga nggak berbeda jauh, walaupun jumlahnya lebih sedikit dari laki-laki. Hanya sekitar 0,7 persen. Tetapi ini artinya ada kemungkinan bisa dikatakan hampir sama antara laki-laki dan perempuan. Kalau ibu-ibu lihat, bapak-bapak lihat di TV, berita-berita, sudah banyak anak-anak perempuan yang melakukan kekerasan fisik pada temannya sendiri. Nah, selanjutnya, kalau dari data tadi, dari sekian data yang banyak tadi, yang 43.000 sekian itu, ya pasti yang tertinggi. Kalau tertinggi di sini dilihatnya adalah anak berhadapan dengan hukum. Jadi, anak berhadapan dengan hukum ini yang sudah masuk ke kategori perilaku kriminal itu, sudah salah paling besar, yaitu 13.150. Kemudian diikuti dengan kekerasan dalam keluarga, 8070, kemudian pornografi dan cybercrime. Kalau dilihat dari data ini, bapak-ibu, artinya kekerasan ini, kekerasan pada anak ini, juga banyak terjadi dalam keluarga. Tanpa kita sadari, ternyata keluarga itu menjadi tempat pertama kemungkinan terjadinya kekerasan pada anak. Nah, ini harus kita waspadai, bapak-ibu, kadang-kadang kita nggak sadar kalau kita menyakiti. Nah, sekarang kita masuk tentang kekerasan pada anak. Ada macam-macam kekerasan pada anak. Di sini saya membaginya dalam empat. Ada kekerasan fisik, kekerasan psikis maupun emosi, kekerasan seksual, kekerasan sosial. Kekerasan fisik ini dengan mencubit, memukul, sengaja memukul, dengan tujuan menyakiti secara fisik. Kemudian kekerasan psikis. Ini kekerasan yang tidak terlihat, tidak ada bentuknya, tetapi sangat dalam. Sangat berdampak begitu luar biasa pada masa depan anak kita sendiri. Jadi kekerasan psikis ini verbal, bisa saja verbal, ataupun mimik wajah. Kata Hardika seperti sana, itu sudah, kalau anak kita adalah yang sensitif, itu akan melukai. Nah, kemudian yang ketiga adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual atau seksual abuse, ini sudah banyak terjadi juga. Baik yang dilakukan oleh orang tua, inses, maupun yang dilakukan oleh orang-orang di luar keluarga. Kemudian yang keempat adalah kekerasan sosial. Kekerasan sosial ini penelantaran. Anak dibiarkan mau makan, mau ada, terserah. Kemudian tidak ada pelindungan dari orang tua maupun negara. Pada tahun pertama, tadi Sip dikatakan bahwa perundungan di dunia paling besar adalah yang terjadi di rumah. Nah, ini data ini, di dunia pendidikan itu sendiri, Bapak-Ibu Guru dan para orang tua, berjumlah 2.473 perundungan ini. Dan korban perundungan di tahun 2018 kemarin mencapai 41,1 persen dari 2.473 ini. Artinya, hampir lebih, hampir 50 persen itu adalah korban. Nah, pelaku perundungan juga termasuk sebagai aspek yang terlibat dalam sebuah perundungan. Pelaku perundungan dari 37.381 tadi, ada 8.850 itu adalah pelaku. Pelaku bullying atau pelaku kekerasan, sekaligus merupakan korban. Jadi, seperti turun-temurun. Dia dulu menjadi korban, kemudian dia punya kesempatan untuk lakukan, merasa punya otoritas. Apa bisa seperti itu? Ya itu tadi, karena ada masalah yang tidak diselesaikan. Kadang-kadang kita melihat bercandaan anak-anak, gitu ya, atau kata-kataan itu sepertinya hal yang biasa. Padahal itu sangat berdampak secara psikologis. Apa itu perundungan? Si Bapak-Ibu sering mendengar, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut bullying. Asal katanya bullying, atau menggretak, atau mengganggu. Nah, kegiatan yang menyakiti ini adalah dilakukan secara berulang-ulang, kemudian memiliki tujuan untuk menyakitkan oleh orang lain. Baik yang dilakukan oleh satu orang, maupun kelompok. Dan dia melakukannya secara langsung. Dia melakukannya kepada orang yang menurut dia berada di bawahnya, lebih lemah dari dirinya. Jadi, orang yang merasa memiliki kekuatan, yang merasa memiliki power yang lebih besar, melakukan kepada orang-orang yang menurut mereka, orang yang lemah, yang tidak berani membalas, tidak berani melawan. Ini akan menjadi sasaran untuk bagi para pelaku bullying. Tergolong apa? Tergolong sebagai pelaku bullying. Perundungan itu macam-macam bentuknya. Bisa menyerang. Menyerang dengan secara brutal, dengan tujuannya tadi menyakiti, dia sudah tahu targetnya siapa, dia akan melakukannya berulang-ulang. Kemudian, kekuasaannya tidak seimbang. Walaupun teman sebaya, tetapi biasanya pelaku bullying ini merasa, merasa memiliki kekuatan dibandingkan teman yang akan dia bully. Bisa jadi karena ada rasa, awalnya mungkin keiseng, iseng ingin ngerjain, karena anak ini mungkin diam saja, kemudian dicoba untuk dijahilin, tidak melawan. Itu menjadi target. Karena dia lihat, oh ini aman nih saya melakukan ini, dia kan tidak akan melawan. Menjadi sebuah korban yang disenangi oleh para pelaku bullying. Kapan bullying terjadi? Tadi secara verbal, secara fisik, bullying ini akan terjadi dengan berbagai macam bentuk. Ternyata, di luar tadi, maupun di dalam rumah, bisa terjadi bullying. Kadang-kadang kita merasa, kan yang membuat jahat kepada anak-anak adalah orang-orang asing, orang-orang yang tidak kenal. Tapi ternyata, dari beberapa hasil penelitian, orang-orang yang memiliki figur otoritas, seperti guru, orang tua, kakak kelas, selain dari teman sebaya, juga memiliki kesempatan yang begitu besar, untuk melakukan bullying ini. Jadi, perlu diwaspadai, Bapak Ibu, kita sebagai orang tua, perlu kita koreksi, apakah cara kita berbicara dengan anak, sudah cukup baik, tidak menyakiti anak, kemudian, begitu juga, kita sebagai pendidik, harus mengingat, kalau kita mendidik, bukan mengajar. Kadang-kadang dalam mendidik, dalam mengajar, kita suka lupa, karena kita merasa, sebagai pikir otoritas. Oleh karena, kesempatan terjadinya bullying begitu besar, di rumah, maupun di luar rumah, sehingga, ada beberapa, yang harus kita kenali, dari bentuk perundungan ini, bisa secara perbal, tadi yang sudah saya katakan, kata-kata, cemohan, cacimaki, kadang-kadang tanpa sada, kita bilang gitu aja, nggak bisa sih. Apalagi pada saat kita emosi, orang tua pada saat emosi, kata-kata, kata-kata, yang miripo kayak gitu, langsung keluar, miripo dalam tanda putih. Kemudian memukul, menendang perilaku-perlaku fisik yang lainnya, yang memang menyakiti baik, akan membuat itu berdarah, maupun tidak berdarah, tapi ketika itu menyentuh fisik, sudah termasuk sebagai perundungan berbentuk fisik. Peran dalam perundungan, ada tiga peran-perannya. Korban, korban ini adalah, orang yang memperoleh, kekerasan itu tadi. Perannya langsung, kemudian ada pelaku gitu ya. Pelaku juga ini ada langsung, maupun tidak langsung, tapi biasanya perannya adalah langsung. Kemudian yang ketiga adalah bystander. Nah, tanpa kita sadari, kita malah menjadi, lebih banyak menjadi bystander. Apa sih bystander? Bystander itu orang yang menyaksikan, terjadinya perundungan, terjadinya kekerasan, tapi tidak bersikap. hanya diam saja, hanya melihat saja, hanya mungkin hanya sekedar, moceh gitu. Jadi, kok jahat banget sih, ih kasihan banget, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Enggak. Nah, itu termasuk bystander. Saya rasa, dan beberapa penelitian juga membuktikan, bahwa perundungan ini sangat banyak juga, dengan jumlah bystandernya. Nah, kenapa kira-kira banyak terjadi bystander gitu ya? Itu tadi, kadang-kadang, sikap kita yang selama ini permisif, selama ini permisif, sudah membentuk, membentuk sikap masa bodoh kita. Mungkin awalnya gak enak, itu urusan rumah tangga orang lain. Gak enak sama ibunya, nanti ibunya tersinggung, nanti ayahnya tersinggung. Nanti anak saya yang malah jadi korban. Akhirnya, yang terbentuk adalah perilaku permisif, yang ada di lingkungan masyarakat. Inilah yang membuat, kejahatan misalkan-anakan begitu, mudah terjadi depan mata kita. Dulu waktu saya kecil, kayaknya kejahatan itu, mereka benar-benar mencari celah, kalau gak ada orang gitu. Saya dulu kecil, pernah diculik Bapak Ibu, sedikit informasi pada saya, kelas 4 SD gitu ya. Nah, itu terjadi ketika saya, saya sudah besar gitu. Jadi, karena apa? Karena, karena memang ada kesempatan. Tapi yang sekarang gitu ya, ada kesempatan, tidak ada kesempatan, kesempitan pun mereka gunakan sebagai kesempatan. Mereka berani melakukan kekerasan depan mata kita, gitu ya. Kemudian, pada saat bercanda-bercanda pun, sebenarnya terjadi perundungan, tapi kita sebagai orang tua, kadang-kadang menganggapnya, ini adalah suatu hal yang biasa, bercandaan. Padahal itu, sudah terjadi kekerasan, secara fisik maupun verbal. dampak perundungan untuk korban, bisa mengakibatkan gangguan mental, seperti stres, depresi, prestasi menurun, memiliki keinginan untuk bunuh diri, ini ekstrimnya, rasa tidak berharga, tidak mengenali diri sendiri, dan mengisolasi diri. Kita akan bahas, saya akan sedikit membahas, Bapak Ibu, kenapa ya? Kok bisa mengalami gangguan mental? Padahal bercandaan doang, itu tadi dari bercandaan doang itu, ketika dilakukan berulang-ulang, selalu dilakukan di setiap kesempatan, anak ini merasa tidak nyaman, merasa tidak aman, karena dia merasa tidak senang, diperlakukan seperti itu, tapi karena dia tidak berdaya, akhirnya dia hanya menerima saja. Tapi satu sisi, karena dia merasa tidak nyaman, dia pikirkan, dia tidak tahu bagaimana caranya, itulah yang membuat mentalnya menjadi terganggu. Males ke sekolah, karena takut mencari arasan, supaya tidak sekolah, berusaha menghindari korbannya, lakunya, kemudian merasa tidak ada yang membantu, merasa sangat lemah, merasa tidak berdaya, akhirnya memiliki keinan, aduh kalau aku seperti ini, selalu dilakukan seperti ini, selalu dianggap tidak berguna, maka kemungkinan bisa tunggu keinan terbunuh diri. Nah, anak-anak yang bunuh diri ini bukan sedikit, sudah cukup banyak, sekarang kita temui. Kira-kira sekitar 1-2 bulan yang lalu, di kamar mandi masjid di daerah Tanggerang, itu ditemukan sekolah, seorang anak aksiswa SMP atau SMA, saya sedikit lupa, dia bunuh diri dalam kamar toilet di masjid itu. ketika, tapi untungnya sempat ditolong, tapi kemudian hanya beberapa jam, dia sempat sadar, ketika ditanya, ternyata karena itu tadi, dia sering dipalak gitu sama kakak kelasnya. Jadi, karena merasa tidak berdaya, tidak tahu apa yang harus dilakukan, bercerita dengan orang tua selalu disalahkan, atau tidak didengarkan, akhirnya tadi timbullah keinginan untuk bunuh diri. Perasaan tidak berharga, perasaan tidak ada yang mencintai, tidak ada yang menyayangi, ini tadilah yang bisa membuat gangguan mental dirasakan oleh para korban perhubungan. Dampaknya sangat tinggi, ibu, prestasi belajar pasti akan menurun, dia pun akan mengisolasi diri, dia nggak mau main, dia lebih senang di rumah, dia mengunci diri. Nah, ini bisa, kalau kita biarkan, ini sangat-sangat berbahaya untuk masa depan anak kita sendiri. Pelaku perundungan, biasanya pelaku perundungan ini, karena dia selalu merasa kuat, dia selalu ingin membuktikan kalau dirinya adalah yang paling kuat, dia akan senang berkelahi, senang menantang, dan ada kemungkinan dia akan menyalahgunakan alkohol dan narkotika, narkoba. Kenapa? Karena dia nggak mau mendengarkan, dia nggak takut dihukum, dia nggak ada orang yang menjelaskan, nggak ada orang yang melarang, tidak pernah ada hukuman yang begitu, yang berhukuman atas perilaku daya yang tidak menyenangkan pada orang lain. Lingkungan membiarkan saja. Yang tumbuh adalah itu tadi, rasa begitu, megalomanianya, merasa begitu paling hebat, paling berkuasa di lingkungan atau di dunia. Kemudian ada kecenderungan bisa melakukan seks di usia dini. Sama seperti penyalahgunaan narkoba tadi, karena tidak ada pendampingan, tidak ada arahan, tidak ada orang yang peduli, semuanya dilakukan semau dia. Kemudian dia bisa bergaul dengan siapa saja tanpa ada batasan, sehingga dia bisa saja terjerumus dengan perilaku-perilaku seksual. Berpotensi sebagai kriminal, sudah pasti arahnya akan menjadi seorang kriminal, karena tadi terbiasa berkuasa dengan kekerasan, terbiasa harus menjadi nomor satu, tapi dengan cara yang negatif. Dan yang pasti ketika nanti dia berpasang ataupun berumah tangga, dia akan kasar terhadap pasangannya. Terbentuknya seperti itu. Gimana ya cara kita menyiasati atau melindungi supaya kita tidak menjadi bystander, maupun pelaku, maupun korban. Kita tidak ingin menjadikan anak kita sebagai korban. Salah satunya adalah orang tua, seperti data yang dikasih oleh KPI tadi, bahwa ada 8.000 sekian bahwa kekerasannya terjadi di rumah, di dalam pola ASU. Sekarang kita gunakan pola ASU menjadi salah satu jalan untuk melindungi anak-anak kita supaya mentalnya sehat, prestasinya bagus, di lingkungan sosialnya pun bagus. Kita tahu dulu sebelumnya, apa itu pola ASU? Pola ASU itu adalah hubungan komunikasi antara orang tua dan anak. Bagaimana berkomunikasi dengan anak, bagaimana mengungkapkan perasaannya kepada anak, bagaimana anak mengungkapkan ide-idenya, itu adalah pola hubungan yang ada dalam sebuah pola ASU. Nah, dari beberapa hasil penelitian juga, Bapak Ibu, membuktikan bahwa gaya komunikasi ataupun pola pengasuhan itu memiliki pengaruh terhadap kepribadian anak. Jadi, suatu hal yang penting, kita sebagai orang tua memperhatikan bagaimana cara kita berkomunikasi, bagaimana cara kita menyampaikan pendapat kepada anak waktu kesempatan memberikan ada anak untuk memberikan ide dengan yang seharusnya, supaya tidak terjadi yang namanya perundungan tadi. Kalau dilihat gambar ini, Bapak Ibu gitu ya, kalau dilihat. Di sini ada ayah bundanya, ayahnya juga banyak berpikir, mungkin terlalu sibuk, kemudian ibunya hanya segar, ibu rumah tangga yang semuanya menerima saja, tapi satu-satu sini, anaknya tidak pernah diikutkan dalam mengambil keputusan, anaknya tidak pernah dianggap ada, sehingga anak ini menjadi mood diri, selektimustisme gitu. Dia akan menjadi tidak terlatih dalam berbicara, tidak terlatih dalam mengutapkan perasaannya. Nah, ini bahayanya adalah predisinya, dia bisa menjadi anak yang lemah di lingkungan sosialnya, tidak percaya diri, dan menjadi celah untuk menjadi korban dari sebuah kerunjungan. sekarang, tentang gaya komunikasi orang tua. Seperti tadi yang sudah dikatakan bahwa, gaya komunikasi menjadi salah satu yang membentuk bagaimana hubungan antara orang tua dan anak menjadi harmonis. Di sini ada empat gaya, ada gaya, ada yang hak bergenir, kolaborator, kemudian conflict avoider, ada juga yang akomodator. Yang hak bergenir ini adalah yang tipenya keras, pokoknya harus sesuai dengan kata saya. Kamu tidak boleh, tidak. Semuanya harus kata saya. Kalau kamu tidak setuju, tidak bisa. Harus setuju dengan apa yang ayah Buddha bilang. Ini adalah gaya komunikasi yang tidak ada tawar-menawar. Semuanya harus seperti yang saya katakan. Kemudian, ada lagi gaya komunikasi yang kolaborasi, kolaborator. Artinya, orang ini memberikan kesempatan kepada anggota keluarga lainnya untuk bekerjasama, untuk bersikap terbuka, kemudian memiliki pertimbangan kepada orang lain untuk mengambil keputusan. Artinya, orang tua memberikan kesempatan kepada anak untuk berbicara, berekspresi, ataupun menolak pendapat dari orang tua ataupun aturan. Nah, orang-orang yang gaya komunikasinya kolaborator ini, biasanya dia akan melatih anak-anaknya untuk berbicara, tidak akan langsung menyalahkan ketika anak membuat satu persoalan, tetapi akan lebih bertanya, kenapa itu terjadi, apa yang telah kamu lakukan, apa yang kamu pikirkan, sehingga seperti itu keputusannya. Artinya, gaya komunikasi orang tua yang kolaborator ini ada kontrol, dan juga ada kebebasan pada anak. Kemudian, yang ketiga adalah konflik avoider, selalu menghindar, cuek, ngomongnya semaunya, tidak perlu banyak bicara ataupun menegur. Yang penting kelihatan anaknya ada di rumah, tidak ada banyak aturan, terserah. pulang sekolah mau ganti baju atau enggak, terserah. Pulang sekolah mau belajar atau enggak, terserah, enggak apa-apa. Yang penting jangan ganggu mama, jangan ganggu bunda yang lagi asik. Ini adalah avoider, permisip, yang permisip, yang membiarkan. Kemudian, ada yang terakhir adalah akomodator. Akomodator ini selalu mengakomodasi kirian anak. Anak mau apa saja diberikan, tidak pernah ditolak. Karena takut nanti anaknya marah, anaknya ngambek. Tidak mau anaknya sedih. Kemudian, tidak banyak aturan. Malah terkesannya aturan ada di anak. Kalau anak mau ini, ya monggo orang tuanya ikut. Jadi, gaya-gaya komunikasi ini menjadi salah satu yang bisa kita evaluasi. Apakah selama ini seperti apa gaya komunikasi saya dengan anak? Apakah ada yang perlu diperbaiki? Silahkan Bapak Ibu koreksi diri sendiri. Boleh juga bertanya sama anak, Dek, selama ini Mama kalau ngomong gimana? Nyakitin ya? Jadi, kita berus belajar untuk mendengarkan apa yang dirasakan oleh anak. Nah, ini ada sedikit quiz, Bapak Ibu, kita coba tebak bareng-bareng. Salah, tidak apa-apa. Kita sama-sama belajar. Kira-kira, menyangkitkan atau enggak. Kalau kita bicara, Dek, gimana sih ditungguin lama banget sambil ngetuk pintu dengan suara, Dek, gimana lama-amat ditungguin dari tadi. Itu kira-kira respon dari anak itu gimana ya, Bapak Ibu? Marah. Anaknya marah. Ikutan marah lagi ya, Bu, ya? Akhirnya yang terjadi apa, Bu? Marah dua-duanya dong ya, selalu menyangkut. Emosi jadinya. Emosi, betul. Kakak, kamu kenapa? Kamu kenapa juga sih selalu seperti ini? Itu bodoh namanya. Sering kita melakukan itu ya, Bapak Ibu ya? Kemudian semua harus mama. Semuanya harus bunda. Gimana sih? Gitu aja nggak bisa. Terus kamu bisa apa? Anak-anak seperti itu. Tapi satu sisi kita menuntut anak kita melakukan. Nah sekarang kita coba yuk Bapak Ibu kita memperbaiki kalimat ini. Coba kalimat ini kita ganti menjadi yang positif. Yang terpisahnya win-win solution, harmoni gitu. Kata-kata ini bisa kita ganti nggak? Misalnya yang pertama nih, Bapak Ibu. Dek, gimana sih ditungguin lama banget sambil gedor pintu? Supaya terjadi harmonisasi, nggak ribut gitu ya, nggak saling teriak-teriak, bisa diganti dengan apa ya kalimatnya Bapak Ibu? Yang baiknya. Diganti apa? Masih kayak gitu kalau kelamaan tuh emaknya juga emosi. Karena emosi tadi ya Bapak Ibu, ya Bapak Ibu. Emosi kita menjadi buta ya, menjadi tertutup semuanya. Tapi bisa nggak kita ganti? Kalau emosi boleh ya, marah boleh, tetapi mungkin cara mengekspresikannya akan sedikit dirubah. kira-kira kalau bisa kita ubah kalimat apa, nadanya mungkin ya Ibu ya. Dek, lama banget. Ini udah ditungguin dari tadi. Intonasinya. Kadang-kadang intonasi itu yang membuat persepsi orang berbeda. Kemudian yang kedua, Bu, kalau kita ganti gitu ya. Ini kan sebenarnya tujuannya kita komplain. Udah dinasihati, nasih aja begitu. Sering ya Bu, anak-anak kita kayak gitu ya? Sering banget. Oh, sering banget. Ketinggalan bukunya, lupa-lupa PNK gitu ya. Nah, kita ganti nih. Kalau ini kan menyakitkan ya Bu ya. Kata-kata ini menyakitkan membuat anak kita nggak percaya diri, karena sudah di-double. Kira-kira kita bisa ganti dengan apa? Ada yang mau coba, Ibu? Nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa lho. Lupa tadi Bu pertanyaannya. Nih, yang nomor dua nih Bu. Yang nomor dua ini kita ganti kalimatnya biar lebih baik gitu. Ini kan sebenarnya kita mau kasih tahu ya. Jangan begitu gitu kan ya Bu ya. Siap. Kalau menurut saya, ya, kalau biasa saya terapun ke anak saya yang gede, karena benar-benar yang sama aja. Paling nggak? Pak, Pak, gitu. Ini benar nggak ya, Kak? Biar dulu. Kalau salah yang ganti, kalau benar nggak. Itu mama yang salah. Gitu aja sih. Benar, ya. Bisa, Bu. Seperti itu. Kenapa kayak gitu? Kok kalau kayak gitu ya nggak apa-apa. Biar ngomong aja. Kalau salah kasih tahu. Gitu ya, Bu ya? Jadi, mungkin mama salah. Maaf. Mama kan udah tua. Biasanya begitu. Oh, iya, Ma. Iya, Ma. Pak, itu yang salah, Ma. Gitu. Jadi, anaknya marah-marah balik berasa bersalah ya. Gak, Ma. Mau yang salah, Ma. Gitu ya. Tidak, mamanya cuman ngaku sok tua banget. Sedih dia mendengar mamanya sudah tua. Makasih, Ibu. Sekarang yang ketiga. Semua harus mama. Masa gitu aja nggak bisa? Gitu. Terus, kamu bisa apa kalau gini aja nggak bisa? Ini kan sebenarnya karena capek ya, Bu. Kita tuh capek. Udah kerja di rumah. Dari mata bapak terbuka sampai mata bapak tertutup baru kita istirahat ya, Bu. Kalau sebagai seorang istri dan ibu itu. Semuanya kayaknya urusan rumah tangga kita. Anak urusan kita juga. Nah, jadi membuat kita menjadi mudah emosi ketika ada masalah yang kecil aja yang harusnya bisa dilakukan oleh seorang anak menurut kita tidak dilakukan. Jadi marah. Bisa kita rubah, Bu. Sebenarnya perasaan itu wajar saja. Ibu rasakan capek gitu. Merasa selalu banyak dituntut. Merasa sendiri gitu. Semuanya harus saya gitu. Tapi kalau kita ngomong seperti ini kan yang seperti saya tulis di sini ini menyakitkan. Nah, kira-kira kalimatnya kita bisa kita rubah apa supaya anak tahu kalau kita ini capek gitu. Jadi nasehatannya lebih dinasehatin. Gimana? Ngomongnya gimana, Bu? Ya, mas kan nanti suatu saat kan hidupnya kan nggak mungkin terus sama mama. Jadi harus lebih mandiri. Jadi dari sekarang belajar apa-apa harus lebih mandiri. Jadi nanti kalau udah mamanya udah tua nggak ketergantungan sama orang lain. Benar, Bu. Bagus. Terima kasih, Bu. Nah, kita bisa ganti seperti itu. Karena kan tujuannya sama. Tujuan kita hanya ngasih tahu kalau kamu tuh harus bisa. Kalau semuanya harus mama tuh harus bagaimana. Ya, terima kasih, Bu. Kemudian nih, sana-sana mama lagi repot. Nggak bisa apa semua harus ngikutin kata apa. Sana-sana jangan kesini-sini gitu. Kalau lagi capek gitu ya, Bu. Ya, baru aja mau rebahan. Ih, baru aja mau rebahan udah direpotin lagi. Nah, ekspresinya gimana ya, Bu? untuk kasih tahu ke anak supaya jangan ganggu dulu. Mintain dulu gitu untuk mama. Kasih waktu untuk mama. Kita bisa bilang seperti apa, Bu? ada ibu yang mau mencoba? Nah, ini bisa kita juga bilang aduh sebentar ya, mama istirahat dulu sebentar. Jadi, mama dituluh deh untuk panjangin kaki. Ya, untuk panjangin kaki. Nah, karena mama masih ada kerjaan yang lain. Atau, udah sana kerjain aja dulu. Mama selesaikan ini. Nanti kita sama-sama melakukan barang-barang setelah semuanya selesai. Jadi, kita bisa lakukan seperti itu. Kemudian, nggak bisa. Semua harus ngikutin kata mama. Nah, ini biasanya ketika kita memberikan peraturan sama anak, anak harus nurut. Tapi, supaya anak mau menurut, kira-kira kalimatnya kita seperti apa ya, Bu? Biasanya, kalau saya, Bu, kalau biar anak nurut itu dengan kata-kata, Kakak, ayo kita kerja bakti yuk, biar kita cepat. Jadi, kita main HP-nya barengan. Gitu. Oh, benar. Gitu ya, Bu ya? Jadi, mancing main HP barengan, terus kerja bareng-bareng. Kan, Kakak main HP. Mama juga temen main HP. Jadi, kita bareng-bareng yuk. Ayo, kita kerja sama dulu. Biar rapi semuanya. Kita main HP bareng. Oke? Benar, Bu. Keren, deh. Ternyata, ibu-ibu di sini, ibu-ibu di daerah Kendaung, ya, daerah Kendaung ini, keren-keren. Sudah sangat-sangat tepat berkomunikasinya. Nah, ada the magic word, Bapak-Ibu. Kata-kata magic, kata-kata ajaib, yang tadinya kita mau marah, tapi mendengar kata-kata ini, kita menjadi tidak marah. Nah, ini bisa kita ajarkan kepada anak-anak. Untuk selalu, jangan lupa mengucapkan kata maaf. Mau benar maupun salah, ucapkan kata maaf. Tidak malu untuk berkata maaf. Kemudian, mengucapkan kata-kata terima kasih. Walaupun kita, bukan kita yang dibantu, kita yang membantu, tetap kita ucapkan terima kasih. Kemudian, permisi. Permisi, pada saat kita mau berbicara, boleh apa, bisa juga seperti itu, atau ingin lewat di depan orang yang lebih tua, atau orang-orang yang sedang, yang akan kita lewati. Kalau sekarang, dalam berbicara itu, mahasiswa-mahasiswa itu, kadang-kadang, sebelum bertanya, izin Bapak, Ibu, saya ingin bertanya, itu merupakan sebagai bentuk permisi juga. Kemudian, bolehkah saya, jadi dalam berbicara, sebelum kita berbicara, itu tadi, sama juga, permisi gitu. Memastikan apakah kita boleh berbicara, sudah boleh mengatakan sesuatu atau enggak, atau sudah giliran kita atau enggak. Kemudian, kata tolong. Jadi, sebenarnya dari lima ini, yang memang benar-benar, the magic word adalah, maaf, terima kasih, tolong. Nah, tiga kata-kata itu sebenarnya yang lebih kuat, the magic word-nya. Ini, yang bisa kita, kita inform, apa, kita pelajari ke anak-anak, kemudian bagaimana caranya, selain itu juga, bagaimana caranya kita melawan orang yang akan melakukan, apa, kejahatan kepada anak, kekerasan tadi, perundungan dengan cara baik-baik terlebih dahulu, supaya tidak sama-sama, apa, menghindari adanya, korban yang, lebih parah, ataupun lebih banyak lagi. Nah, itu, kurang lebihnya dari, saya Bapak Ibu, Pak Judung, dan juga para planetia, mudah-mudahan, bisa, menambah informasi, mudah-mudahan menjadi, lebih baiknya, lebih baik lagi ke depan. Terima kasih, Wassalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih, Bapak Ibu. Wassalam Wr. Wb. Wb. Terima kasih, Bapak Ibu.